Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang kemarin yaitu lanjutan dari FTP motor kesempatuan terbesar Pada kesempatan kali ini kita akan bahas ketika ada FTP FTP dari A dan B FTP dari A dan B dapat dibentuk sebagai kombinasi linier dan ini bisa dibentuk menjadi kombinasi linier AX plus BY dengan catatan bahwa X dan Y adalah anggota bilangan pula nah misal misal kita tuntuk disini misal FTP dari min 12 dan 30 itu berapa FTP nya FTP nya adalah 6 6 ini bisa dibentuk dari min 12 dan 30 paling mudah ya berarti gini min 12 dibagi berapa ini bisa berapa ini bisa saya bentuk jadi penampakan 6 berarti kita min 12 12 dikalikan 2 plus berarti kan min 24 berarti 30 dikalikan 1 apakah ada bentuknya lain? ada tapi kita kan yang penting kita mencari salah satu aja contoh kedua FTP dari 8 dan 15 adalah 1 nah 1 ini bisa dibentuk dari 8 dan 15 dari mana? misal berarti kan 8 dikali 2 ditambah dengan 15 dikalikan dengan min 1 seperti itu lanjut lagi misal saya lihat lagi bilangan FTP dari 8 dan min 36 FTP nya berapa? FTP nya adalah 4 berarti angka 4 ini bisa dibentuk menjadi bilangan kombinasi linear dari A dan B berarti berapa? jadinya adalah 8 dikalikan 5 ditambah dengan min 36 8 kali 5 kan 40 berarti disini 1 jelas ya berarti kan 6 itu bisa dibentuk 6 ini bisa dibentuk dari kombinasi linear min 12 dan 30 1 FTP dari 8 dan 15 maka bisa dibentuk menjadi kombinasi linear 8 seperti ini bisa dibahami ya ini saya arahkan urayan contoh ini itu mengarah pada teorema 2.9 teorema nya berbunyi 2.9 berbunyi bahwa apabila ada A B bilangan tidak 0 ya bilang anggota bilangan bulat dengan A tidak sama dengan 0 B juga tidak sama dengan 0 maka ada bilangan bulat X dan Y sedemikian hingga nah maka ada bilangan bulat X maka ada bilangan bulat yaitu di maka nanti ini berlaku bahwa A X plus B Y sama dengan F B dari A koma B dengan catatan X dan Y adalah anggota bilangan bulat nah ini adalah teorema ke 2.9 nah pembuktian bisa dilihat di buku sudah jelas yang sudah kalian dapatkan itu jelas bahwa menggunakan pembuktian secara eksistensial bukan pembuktian secara apa mencari nilai X dan Y hanya keberadaan X dan Y ada itu untuk teorema 2.9 jelas kan untuk pembuktiannya bisa dilihat disitu oke sebelum kita melakukan sekarang kita lihat teorema 2.10 teorema 2.10 apabila A dan B 2 bulan bulat A B adalah bilangan bulat yang tidak 0 seperti ini maka A dan B saling prima maka A dan B saling prima atau bisa saya tulis A tapi FBB adalah 1 jika dan hanya jika ada bilangan bulat X Y memenuhi A X plus B Y sama dengan 1 nah ini sebenarnya adalah akibat dari teorema 2.9 oke coba perhatikan contoh berikut ini oke contoh berikut ini hitunglah hitunglah FBB dari 247,9 299 dan tentukan dan tentukan bilangan 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 yang memenuhi 27247 M plus 299 N sama dengan FBB dari 247 dengan 299 nah bagaimana cara menutukannya begini kita menggunakan teorema teorema 2 titik 9 dan 2 kita gunakan teorema yang sudah kita miliki ini teorema 2 titik 7 dan 2 untuk mencari ini nanti kita menolak teorema yang sudah kita pelajari teorema berapa teorema 2 titik teorema 2 titik 7 menyatakan bahwa ketika A B itu elemen gelangan mulat dan A tidak sama dengan 0 B juga tidak sama dengan 0 maka dia akan berlaku bahwa B sama dengan A Ki A Ki plus R dimana nanti berlakunya 0 R 0 yang telah A dengan AB AB harus merupakan bilangan bulat dan bukan dari sini bisa kita jabarkan bahwa 247 dan 299 ini nanti bisa kita jabarkan bermacam-macam mulai dari yang besar yang paling besar adalah 299 sehingga bisa kita simpulkan 299 itu sama dengan 247 dikalikan dengan 1 plus berarti sisanya adalah 52 kemudian kita bisa melakukan lagi 247 itu bisa kita pecah dengan ini 52 ini berarti kan 247 dibagi 52 itu kan ada 4 koma sekian atau kita tulis ini 52 dikalikan dengan 4 itu sisanya berapa sisanya adalah 39 nah maka disini kita dapatkan bahwa 52 ini 52 kita bentuk menjadi angka 39 maka 39 dikalikan berapa 39 dikalikan dengan 1 sisanya adalah 13 berarti bisa kita simpulkan 39 itu sama dengan 13 dikalikan dengan karena sisanya sudah 0 habis berarti bisa kita simpulkan kalau dia ini sudah habis maka kita simpulkan bahwa 247 dan 2 99 FPB nya adalah 13 oke dari sini kita dapatkan bahwa FPB dari ini sudah jelas kita disuruh menentukan FB FB sudah kita cari yakni 13 terus bagaimana cara menentukan bilangan-bilangan yang memenuhi 247 M plus 242 99 N maka langkah pertama gini kita lihat berpikir mudur 13 nah 13 itu kan sama saja dengan kita lihat kalau kita lihat ini ya 13 itu kan sama saja dengan 52 52 dikurangi 39 kali 1 nah ya kan kemudian dari sini bisa kita dapat bahwa 52 dikurangi lah 39 itu bisa didapat dari 247 dikurangi 52 kali 4 dikalikan 1 karena 1 nya di sini nah 39 dikalikan itu lah kemudian kita punya lagi bahwa 52 itu sama saja dengan 2 99 dikurangi 243 dikalikan 1 ya kan atau nih samping ini ini kita jabarkan dulu aja 52 min 2 4 7 min ketemu min berarti plus 5 2 4 ini 1 nah ini kan sama 52 ini juga 52 ini 1 52 ini 4 5 2 berarti jadinya adalah 52 digalikan dengan 5 min 2 4 7 nah 52 52 52 di sini itu sama dengan berapa 2 99 maka sini saya kasih 2 99 min 2 24 24 7 min 24 7 sehingga bisa didapatkan oh ini 5 nya taruh sini ya ada 5 nya maka bisa kita tulis 2 99 dikalikan 5 min 24 7 dikalikan 5 1 kali 5 min 24 7 sehingga di sini kita dapatkan bahwa 2 99 kali 5 min 24 7 dikalikan 6 tetap yang diinginkan adalah 24 7 plus jadi plus tidak ada fungsi min maka ini kita bisa ubah menjadi seperti ini 2 99 kali 5 plus 24 7 kali min 6 kalau bentuknya seperti ini maka kita bisa tulis secara detailnya bisa kita tulis 24 7 dikalikan min 6 sama ditambah dengan 2 99 9 kali 5 sama dengan berapa indik 13 berarti bisa kita simpulkan bahwa M sama dengan min 6 dan N sama dengan 5 untuk bilangan yang memenuhi 247 M plus 2 99 N sama dengan Fpb dari 247 min 2 99 penjabarannya seperti itu tetapi perlu diketahui bahwa nilai N dan M M dan N ini yang memenuhi 247 M plus 2 99 S dan Fpb nya adalah 13 tidak tunggal sebab ini nanti bisa kita modifikasi bahwa 247 ini nanti bisa sama dengan gini ini nanti juga bisa saya bentuk seperti 247 min 6 plus 2 99 T atau seperti gini kita taruh disini untuk apa namanya 247 M plus 29 9 N sama dengan 13 nilai M dan N nya itu tidak tunggal tidak 247 min 6 plus 29 9 5 13 tidak hanya ini saja tetapi ini juga ada yang seperti ini berarti ini nanti sama saja dengan gini 247 min 6 plus 29 9 T plus 29 9 5 min 247 T dengan T adalah bilangan 8 maka nanti disini M itu bisa min 6 plus 29 9 T dan N sama dengan 5 min 247 T untuk setiap T adalah bilangan mulai maka N dan N tidak mulai jadi hanya salah satu strategi selanjutnya persamaan dari dua apa persamaan ini nanti yang kita bahas di contoh ini 247 M plus 2 11 9 N sama dengan 13 dengan N dan N bulat itu disebut ini namanya persamaan di diopantus ya diopantus dan persamaan ini nanti yang akan kita bahas kita bahas yang lain nanti bisa dicari sendiri karena fokus pada FB yang kedua kita belajar tentang persamaan diopantus diopantus atau diopantus secara 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 umum teorema yang menyatakan tentang teori tadi bersama diopantus itu begini kita lihat teorema 2 titik 11 misalkan A dan B bilangan bulat ya kan A B bilangan bulat dimana nanti FB dari A dan B adalah D jika nah jika D tidak dibagi dibagi dengan C maka ingat D tidak ini tidak habis dibagi boleh C maka maka ada persamaan linear persamaan linear diopantus 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 A X plus P Y sama dengan C tidak memiliki solusi kalau C tidak habis dibagi dengan D tapi jika jika D habis sudah dibagi membagi C maka ada persamaan persamaan tersebut mempunyai tak hingga solusi mempunyai tak hingga solusi maka kalian tadi apa tidak memiliki solusi tidak ada solusi tetapi kalau ini D bisa membagi atau misalnya membagi itu saja bahasanya D membagi C C maka persamaan linear diopatus bla 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 AX plus BY sama dengan C memiliki solusi tak hingga solusinya banyak tak hingga solusinya banyak tak nah jika solusinya X sama dengan X 0 dan Y sama dengan Y 0 maka semua penyelesaian dari persamaan tersebut adalah X sama dengan X 0 plus D bagi E kalikan T dan Y nya sama dengan Y 0 sama dengan Y 0 min A bagi D A per E dikalikan dengan T dengan T adalah bilangan E contoh contoh selesaikan persamaan nah ini selesaikan persamaan linear diopato 7X plus 9Y sama dengan 12 nah karena 7 sama 9 karena kita tulis biar rapi disini oke jawab atau penyelesaian kita lihat FPB dari 7 dan 9 bukan 1 maka persamaan mempunyai solusi dengan algoritma pembagian sebaik berikut dimana nanti ini beri 7 kali berapa 1 kali 7 kali 4 ditambah dengan 9 dikali min 3 apa nah sama dengan 1 jika kedua ruas dikalikan dengan 12 nah enak mudah maka supaya jadi 12 kan nah ini kita kalikan 12 maka 7 kali 4 8 plus 9 kali min 36 sama dengan 12 jadi solusi persamaan tersebut kalau kita melihat ini A B D kan gitu ya oke maka kita lihat disini maka ini sama dengan berapa nah ini maka solusi ini kan solusi alternatif ya maka solusi persamaan tersebut adalah X sama dengan 48 ditambah D nya tadi sama ada berapa kita lihat disini D D nya adalah apa namanya F F PB dari A dan B nah kita tahu F PB nya ini berapa F PB nya adalah 1 maka 9 bagi 1 9 P berarti Y sama dengan Y 0 nya adalah min 36 dikurangi F PB F PB nya itu 1 7 7 bagi 1 berarti 7 P sehingga ini adalah solusi untuk ini adalah penyelesaian dari persamaan C-Linear D saya kira ini tujuan akhir kita menyesuaikan persamaan 40 oke mungkin ada contoh lain ya contoh lain misalkan saya punya ini contoh tentukan bersama apa selesaikan persamaan di 40 untuk 36 X plus 21 Y sama dengan 18 maka langkah pertama adalah penyelesaiannya langkah pertama carilah FBB dari 36 dan 21 FBB nya berapa 36 dan 21 FBB nya adalah berapa berapa FBB nya 3 3 ya 3 FBB nya adalah 3 kalau kita lihat FBB nya karena 3 masa 3 sih FBB nya adalah 3 setelah kamu FBB sesuai dengan tadi kita cari solusinya oke maka begini berarti kita ketika dia 3 maka bersamaan ini berarti kan bisa saya tulis begini kalau kita lihat seperti yang awal tadi maka kita bentuk seperti ini dulu untuk mempermudah penghitungannya berarti 36 kali berapa ditambah 21 kali berapa sama sama dengan 3 berarti jelas bahwa 36 dikali 3 6 dikali 3 ditambah dengan 21 dikali 5 sama dengan ketika saya menurut mencari 36 ini saya menurut pakai cara yang ini pakai cara ini jika kesulitan silahkan pakai cara ini supaya dia bentuk jadi seperti itu ya oke berarti di sini nanti karena diminta 18 maka ini semuanya saya kalikan dengan 6 maka 36 3 kali 6 berarti 18 plus 21 ini kali 6 berarti min 30 sama dengan 18 sudah sama maka solusi maka kita sudah mendapatkan solusinya adalah itu di solusinya adalah 18 X nya 18 dan min min 30 berarti kita dapatkan solusinya X 0 adalah 18 dan Y 0 adalah min 30 tapi bukan ini ini adalah solusi penjelasan khusus untuk penjelasan akhir berarti kita ingat seperti ini penjelasan akhir adalah X X dengan X 0 plus B per D dikalikan dengan T dengan T bilangan bulat dan untuk Y itu sama dengan Y 0 sama dengan min A per D dikalikan dengan bilangan bulat berarti ini bisa saya tulis bahwa penjelasan X sama dengan 18 plus sorry plus kok jadi 0 ya plus berapa ini 21 dibagi dengan ini 21 dibagi dengan 3 adalah 7 B dan solusi untuk Y adalah 36 ini min 30 dikurangi 36 dibagi dengan 3 berarti 12 B ini adalah solusi dari persamaan linear Dio Tans saya kira untuk FPB kita puncaknya ada di nah untuk pertemuan yang akan datang kita akan bahas tentang apa namanya sistem untuk KPK silahkan untuk tugas-tugasnya silahkan dikerjakan kita cukup untuk pertemuan kali ini terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih